Bahwa setiap rumah tangga yang memakai gas LPG seharusnya memiliki ini ya, paling tidak satu buah Anggap ini tabungnya bocor ya, langsung kalian ambil ini, pasangkan seperti ini ya, kemudian pasang terus Nah, seperti itu, selamat kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala'ali sayyidina Muhammad Kawan-kawan, video kali ini saya ingin menunjukkan satu regulator yang istimewa ya Ini saya gak membuat-buat ya kawan-kawan, asli ketika saya menerima ini kemudian saya coba Ini sangat membuat saya kagum ya, jadi ketika saya coba, ini ternyata sangat mudah untuk dipakai ya Terutama untuk ibu-ibu ya, bahkan ibu-ibu yang tidak pengalaman pun, saya pikir akan dengan sangat mudah bisa memakai ini ya Nanti kita akan peragakan ya Nah, kemudian yang kedua ya kawan-kawan Saya udah cobakan ya, di beberapa tabung ya, baik yang silnya bagus, silnya jelek, sampai gak ada silnya, semuanya itu gak ada yang bocor Nanti kita akan buktikan Nah, kenapa sih saya kok membuat video ini ya kawan-kawan Nah, latar belakangnya adalah ya, salah satu pekerjaan di rumah yang paling menakutkan dan paling menjengkelkan adalah mengganti tabung gas ya Setiap kali tabung gas habis, lalu memasang tabung yang baru, itu selalu saja saya mengalami kebocoran ya Entah itu karena silnya, entah itu karena regulatornya, itu ya, selalu ada ya, ngewes-ngewes gitu Terus, habis itu nanti kita harus ngakalin ya, ada yang dikasih ludah, ada yang diganjel, ada yang ditambahi karet gitu ya Nah, dengan ini semua itu gak perlu lagi, nanti akan saya buktikan ya Ayolah sekarang kita langsung, ini ya, coba ya, ke ketiga macam tabung ini Sebelumnya saya akan pasangkan ya, kawan-kawan Nah, perhatikan sekarang kita akan cobakan ya, ke tabung yang silnya bagus ya, kawan-kawan Kalian lihat situ, silnya masih utuh dan terlihat bagus Perhatikan betapa mudahnya memasang ini ya, tinggal taruh seperti ini Kemudian kita akan putar ya, proses pengunciannya diputar seperti ini Nanti ini akan sampai bunyi klak-klak-klak ya, kawan-kawan, baru kalian berhenti memutarnya Nah, seperti itu, artinya budah cukup kuat ya Nah, kalian perhatikan tadi ya, tidak ada bunyi kebocoran sama sekali ya Mungkin ada sedikit aja seperti itu, lalu sudah terpasang dengan kuat seperti ini Perhatikan sekarang gak ada kebocoran sama sekali ya Baik, untuk membukanya, ya sama saja ya, tinggal diputar secara terbalik Nah, seperti ini Perhatikan ya, bunyinya tadi hanya sedikit seperti itu Jadi sangat aman ya, kawan-kawan, perhatikan Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasang di tabung yang sil karetnya rusak ya, kawan-kawan Kalian bisa lihat disini, ini sudah kayak jenang dodol gitu ya, kawan-kawan Kalau bahasa jawanya ini nyenyek ya, nyenyek tun gitu Nah, kita lihat ya, apakah regulator ini bisa berfungsi pada sil yang jelek seperti itu ya Perhatikan, tidak ada kebocoran sama sekali ya Ini mic-nya saya dekatkan disini, agar kalian bisa dengar kalau ada kebocoran, sama sekali tidak ada Buka kembali Nah, sekarang kondisi ekstrim ya, dimana ini gak ada silnya sama sekali ya, kawan-kawan Sengaja saya ambil, karena memang silnya tadi rusak dan jelek Sekarang, kondisi ini sebetulnya gak boleh ya, tapi kalau pun terpaksa ya, apa boleh baut ya, kawan-kawan Apa boleh buat Oke, kita pasangkan sekarang Apakah regulator ini bisa mengatasi kondisi gas yang tidak memiliki sil ya Tabung gas yang tidak memiliki sil, perhatikan Nah, berhasil ya, kawan-kawan Lihat, mikrofon saya dekatkan, gak ada kebocoran Baik, dari ketikaan percobaan tadi, kalian bisa lihat ya Ternyata, meskipun ini silnya jelek, ini gak ada silnya Ternyata semuanya gak ada yang bocor ketika kita udah selesai memasangnya Nah, memang yang silnya bagus, ini ketika proses pemasangan Dia bocernya lebih sedikit ya, bahkan hampir gak kedengeran Yang ini agak ngewes, ya Kemudian yang ini, emang ngewesnya lebih lama ya, kawan-kawan Tapi itu memang karena gak ada silnya Nah, sekali lagi ya, kawan-kawan Meskipun disini saya peragakan bahwa regulator ini bisa dioperasikan tanpa sil yang disini Tapi tetap saya anjurkan agar kalian tetap memakai sil yang warna merah disini Dan saya anjurkan juga agar kalian menyimpan ya Kalau kalian punya satu yang bagus, kalian simpan tiap kali ganti tabung Pakai kembali sil tersebut Terus terang aja, sil yang dimiliki oleh tabung 12 kg Biasanya itu lebih bagus ya Saya gak tahu kenapa yang 3 kg ini kok seperti dianak tirikan silnya jelek-jelek Tapi untungnya sekarang ada regulator ini Sehingga gak perlu khawatir lagi kalian ya Baik, mungkin kalian sekarang penasaran ya Pak, itu merek apa sih gitu ya Nah, ini saya tunjukkan ya, kawan-kawan Ini mereknya adalah Destar ya Destar ini adalah produk dari Destek Dimana Destek dulu pernah mengeluarkan yang model Starcam ya Yang sangat viral itu Nah, kali ini adalah inovasi terbaru dari Destek ya Namanya Destar Nah, Destar sendiri memiliki 4 model ya Kalian lihat ini yang paling murah ya, kawan-kawan Kemudian model yang kedua ini adalah Sama sebetulnya ya Ini kedua-duanya adalah tekanan rendah Dimana biasanya dipakai di rumah-rumah ya Jadi kalian kalau di rumah biasanya pasti pakai yang tekanan rendah Nah, bedanya yang ini model kedua ini dia memiliki pressure gauge ya Atau alat ukur tekanan atau manometer ya Fungsinya adalah untuk mengetahui berapa sisa gas di dalam tabung ini Jadi ini ya, model 1, model 2 Kemudian yang ketiga ini adalah model tekanan tinggi Nah, ini biasanya dipakai untuk warung-warung ya Yang bikin nasi goreng, mie goreng gitu Yang butuh api besar ya, kawan-kawan Biasanya kalian membutuhkan ini Nah, kemudian yang model keempat Sama tekanan tinggi juga Tapi dilengkapi dengan pressure gauge atau manometer tadi Nah, mungkin kawan-kawan penasaran ya Bagaimana sih regulator destar ini kok bisa anti-bocor seperti itu Ya, saya ajak kawan-kawan melihat ya Di arah bagian bawah sini Ya, di dasar lubang sana itu ya Kawan-kawan itu terdapat karet ya Jadi karet itu sebagai penyekat atau sil Yang kedua ya Dimana sil pertama ya itu yang ditabung tadi ya Warna merah ya Nah, apabila sil pertama yang ditabung itu rusak Ataupun bahkan hilang Jadi regulator ini masih bisa menyekat ya Sehingga tidak terjadi kebocoran Tentu saja saya tetap anjurkan bahwa Sil yang warna merah tadi tetap harus ada ya Dan bagus Nah, kemudian cara penguncian juga Ini jauh lebih kuat daripada regulator biasa ya Karena kawan-kawan lihat ya Nanti kalau handle-nya ini saya putar Dia nanti akan keluar pengunci yang berbentuk huruf C disini ya Perhatikan Nah, itu bisa kelihatan ya sekarang ya Kawan-kawan yang warna silver itu ya Itulah penguncinya Kemudian jangan lupa ya Kalau kita ngunci Itu kita kunci hingga kuat ya Hingga bunyi klak-klak-klak gitu Nah, seperti itu Itu artinya dia sudah mencapai keketatan maksimum Sehingga gas tidak akan bocor ya Nah, omong-omong kalian mungkin ingin tahu ya Apakah regulator-regulator ini benar-benar bagus gitu ya Maka rasanya tidak lengkap ya Kalau kita tidak mencobanya di kompor Baik, ayo sekarang kita akan peragakan Kita akan pasang di kompor ya Baiklah sekarang kita akan mencobakan ke kompor ya Oh ya, ketika kita nanti habis memasang regulator ya Mungkin kalian buru-buru menyalakan Lalu tidak keluar apinya Kalian jangan khawatir Jangan pulak cemas ya Karena apa? Biasanya nih ya Di sini ini ada gotri pengaman Yang mana dia itu ketika kalian habis memasang Dia itu masih kondisi tertutup ya Nah, tunggu sekitar 20 detik Maka dia akan otomatis membuka Lalu gas otomatis mengalir ke dalam selang ini Jadi tenang aja, jangan khawatir Nah, kalau ternyata setelah 20 detik Masih juga belum keluar gasnya Kalian bisa mencoba untuk mengetok-ngetoknya seperti ini ya Tapi tenang aja kalau regulator ini Karena dia masih baru dan bagus Maka kalian kemungkinan besar tidak akan perlu mengetok-ngetoknya Kalian bisa dengar ya Gotri-nya ada suaranya seperti ini Nah, seperti itu Itu untuk pengaman ya Oke, kita akan pasangkan Nah, seperti itu ya Lalu kita akan menyalakan di sini Nah, sudah nyala ya Seperti itu Cukup bagus kawan-kawan Apinya biru Tidak tahu kalau di kamera apakah terlihat biru ya Karena ini ruangannya agak terang Jadi mungkin agak susah melihat apinya Oke, saya matikan kembali Bagus sekali ini Nah, kali ini saya akan peragakan memakai regulator tekanan tinggi ya Yang memakai pressure gauge Nanti saya akan tunjukkan ya hasil pengukurannya Saya akan pasang dulu Nah, seperti itu Kemudian kita akan membukanya sedikit ya Ini ada knob atau handle untuk memutar seperti ini ya Kenapa? Tidak usah besar-besar dulu Kita coba menyalakan Nah, gasnya kayaknya kurang kenceng ya Nah, sudah cukup Coba menyalakan lagi Kayaknya ini pemantiknya kurang bagus nih ya kawan-kawan Kita coba terus Nah, seperti itu Perhatikan ya kawan-kawan Ini kan sudah full nih ya Ini sudah full Ini masih bisa saya gedein lagi dengan cara memutar handle di sini Atau knob di sini Perhatikan Nah, seperti itu Jadi tergantung kebutuhan kita ya Kalau kita pakai yang tekanan rendah Ya, kita terima apadanya Biasanya sebesar ini aja Gitu ya Baik Saya akan tunjukkan ya hasil pengukuran di sini Nah, perhatikan ya kawan-kawan Di sini terlihat jarum menunjukkan ke angka 5 Artinya ini tabung masih penuh ya isinya gasnya Nah, kemudian nanti kalau gas sudah makin habis Maka dia akan bergeser ke sana-kesana Sampai ke angka 0 Yang artinya gas sudah habis dari dalam tabung Nah, itu tadi ya kawan-kawan ya Peragaan di kompor Ternyata memang regulator ini bagus banget Gitu ya Nah, ketika melihat model yang tekanan tinggi ini ya kawan-kawan Kemudian muncul ide kreatif dari saya ya Saya itu mikir bahwa setiap rumah tangga yang memakai gas LPG Seharusnya memiliki ini ya Paling tidak satu buah gitu Untuk apa? Ternyata ya kawan-kawan Ini kalau kita tutup rapat seperti ini ya Kemudian kita pasangkan Dia itu enggak keluar gasnya Nah, idenya adalah Kadang-kadang kawan-kawan menemukan ya Gas itu bocor ya Tabung gas itu Nah, ini salah satu contoh videonya ya kawan-kawan Nah, kalian tentu saja akan sangat khawatir ya Kalau menemukan hal seperti itu ya Itu tadi yang di video enggak patut dicontoh ya kawan-kawan Kalau kalian mengalami hal seperti itu Jangan kalian bawa gas itu untuk jalan-jalan keluar Apalagi kalian balik ya Karena kalau dibalik maka yang keluar adalah konsentrat tinggi ya Sehingga ketika nanti ada percikan api Maka akan sangat mudah untuk terbakar Ya, itu tadi sangat berbahaya Nah, untuk menghindarkan kejadian seperti itu Ada baiknya kalian menyediakan ini ya Kalau terjadi gas bocor Enak ini ya Kalian tinggal pasangkan Ini saya peragakan ya Anggap ini tabungnya bocor ya Langsung kalian ambil ini pasangkan seperti ini ya Kemudian, nah pasang terus Nah, seperti itu Selamat kita ya Perhatikan, ini enggak keluar gas sama sekali ya Setelah itu barulah kalian ambil tindakan ya Misalkan dikembalikan ke penjualnya Atau entah kalian apakan lah Terserah Yang penting kita aman dulu ya Itu ya kawan-kawan Nah, ngomong-ngomong tentang Ini ya, regulator destar ya Regulator destar ini memiliki Empat keunggulan ya Empat keistimewaan Yang pertama yaitu Dia itu tersimpel ya Apa maksudnya tersimpel? Barangnya itu kecil banget ya Kalian lihat tadi ya Saya begitu leluasa memasangkannya di tabung-tabung ya Karena bentuknya memang paling kecil Kalian perhatikan ya Ini kalau saya genggam seperti ini Perhatikan ya Saya genggam ya Enggak kelihatan ya kawan-kawan Sebagai kecilnya Coba kalian genggam ya Regulator punya kalian di rumah Bisa enggak tersembunyi di genggaman tangan seperti ini Ya, ini pertama ya Kecil banget, tersimpel ya Kemudian yang kedua Dia termudah Kawan-kawan lihat sendiri ya Tadi itu Saya peragakan ya Pakai satu tangan pun bisa gitu ya Ini harus saya gendorin dulu Saya coba kan sekali lagi ya Satu tangan Bisa ya kawan-kawan Jadi itu Ya Termudah gitu ya Kemudian yang ketiga Dia terinovatif Ya Apa inovasinya pak gitu Kalian perhatikan ya Jalur pipa keluaran dari regulator Biasanya kan Keluar Lurus gini ya Nah kali ini dia memiliki sudut ya Dia memiliki sudut 30 dari posisi horizontal ini ya Sehingga ini sangat memudahkan kita Untuk memasang di tabung ya Kalian perhatikan ya Tabung itu kan selalu memiliki bukaan seperti ini Nah karena inovasi berupa pipa keluaran yang menyudut Seperti ini ya kawan-kawan Maka ini memudahkan kita untuk mengakses ya Yang pertama selangnya bisa masuk dari sisi sini Kemudian handle juga Masih terekspos ya Mudah dijangkau oleh tangan Seperti ini Sehingga kita dengan mudah bisa Mengencangkannya Perhatikan Nah seperti itu Mudah sekali kan Nah seperti itu Kemudian Keunggulan terakhir adalah apa Yaitu teraman ya kawan-kawan Sudah jelas sekali ini tadi Sangat aman ya Karena apa Bahkan untuk tabung gas yang gak ada karetnya pun Tadi itu gak bocor ya Ini buktinya masih terpasang ya Dari tadi disini Jadi itu tadi ya Empat keistimewaannya Tersimpel Termuda Terinovatif Dan Teraman Gak bocor sama sekali Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Pak apakah ada garansinya Tenang kawan-kawan Disini ya Di bungkusnya ini tertulis Ada garansinya Dua tahun Luar biasa Lama banget ya Dua tahun loh kawan-kawan Udah bagus garansinya lama Cari apa lagi gitu ya Nah Mungkin kalian sekarang bertanya-tanya nih ya Pengen beli nih ya Terus terang aja ya kawan-kawan Destar ini Baru dirilis Bulan Oktober tahun 2022 kemarin Mungkin sekarang Belum banyak beredar ya Tapi Gak ada salahnya Kalian coba tanya dulu Petoko-toko di sekitar rumah kalian ya Mana tahu sudah tersedia Tapi tenang aja Kalaupun misalkan belum tersedia Kalian bisa dengan mudah Membelinya secara online Ya nanti linknya saya akan Sertakan di kolom description Di bawah video ini Bagi kalian yang belum tahu Apa itu kolom description Atau description Itu adalah tulisan Yang ada di bawah judul video ini ya Kalau kalian lihat di handphone itu Nanti kalian akan menemukan Ada panah kecil Kalian klik disitu Nanti akan terbuka description-nya Nah Nanti Kalian kalau pengen beli Kalian klik disitu Kalian jangan ragu-ragu ya Bagi kalian yang belum pernah Beli online Kalian klik aja Tag gitu Nanti kalian akan dibawa ke Toko online dari Deshtag Ya Kalian jangan khawatir Ketika kalian melihat-lihat Itu kalian belum perlu membayar Ya nanti kalau kalian Udah memilih modelnya Baru kalian klik beli Barulah nanti kalian Akan diarahkan Untuk membayar Nah kalian kalau Misalkan ada yang Gaptek ya Belum tahu cara beli online Silahkan tulis di kolom komentar Kalau perlu nanti Saya ajarkan Bagaimana cara membelinya Baik Kawan-kawan Sekian dulu dari saya ya Mudah-mudahan Video kali ini bermanfaat Terima kasih Sudah menyaksikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax